Hai guys welcome back to my channel aku Fania dan hari ini aku lagi ada di Tulungagung jadi aku bakal ngintep semalam di sini buat eksplor kuliner-kuliner yang ada di sini sama mungkin beberapa tempat wisatanya mereka ya Nah untuk destinasi pertama aku lagi ada di nah untuk destinasi petam yang ini aku lagi ada di balenya wiji jadi dia ini tempat makan dan viewnya bagus banget jadi langsung view gunung gini selamat menikmati disini aku lagi mau makan siang makan pagi sih ini masih jam 10 jadi ini aku ada ambil beberapa manusia jadi ini aku ada ambil beberapa lauknya mereka tadi itu lebih kayak prasmanan gitu bisa milih macem-macem ada dua macam tipe nasi yaitu nasi tiwul sama nasi ah pokok nasi tiwul itu nasi jagung kalau tiwul itu nasi apa ya ada dua macam nasi yaitu nasi tiwul sama nasi apok mari kita makan aku mau nyoba nasi tiwulnya dulu nasinya nih nggak berbentuk nasi ya lebih kayak kremesan gitu di sini ada juga baru dateng opak sambal banyak kerupuknya sini boleh diambil kerupuknya penglihat dalamnya ada apa nih ambil kerupuk sambal lucak manis Oh jadi cuma kerupuk sama sambal ya Iya jadi pengen nyoba sambalnya kayak sambal lucak manis ya untuk nasi tiwulnya nggak ada rasa ya kayak nasi biasa gitu nyoba pakai sambal kentangnya aku pasang banget sama nasi apa tadi namanya ah susah banget sih ampok nasi ampok kok ini lebih kelihatan kayak nasi daripada yang tiwul tadi lebih enak ampok lebih ada rasanya serius lebih ada rasanya apa karena kena bumbu telur ku iya kena bumbu telur ku ternyata tapi tetap sih lebih enak ini yang ampok lebih kerasa tekstur nasi lebih kerasa tekstur nasi kena potong lumayan kena mencolot hmm oke ini aku nyampur ayam sama telurnya oke sini sederhana banget tapi bolehlah dicoba ini terlihat panas tapi sejuk sih untungnya anginnya banyak ya Nah aku mau nyoba ini opak sambal jadi isinya cuma kerupuk sama saus sambalnya tuh encer-encer gitu lebih kemanis ya kayak kerupuk pasir ya kayak gitulah rasanya oke aku lanjut makan dulu Telung Agung ini letaknya gak terlalu jauh dari Surabaya sekitar 2 jam 45 menitan kalau naik mobil disini masih banyak lahan hijau yang membuat suasananya beda banget sama kota besar nah untuk destinasi selanjutnya aku mampir ke Nangkula Park untuk harga tiket masuknya sendiri cukup terjangkau ya per-orangnya Rp. 2.000 untuk anak-anak dan Rp. 5.000 untuk dewasa Nangkula Park ini menurutku cocok banget buat rekreasi bersama keluarga ataupun teman banyak spot foto menarik yang gak boleh terlewatkan wuuu oke sekarang aku lagi ada di Nangkula Park ini untung gak trik-trik banget sih ada apakah disini? nasi goreng nasi goreng, makan lagi nah sebelum explore tempatnya kita lihat petanya dulu jadi disini tuh ada petanya lumayan luas ya tempatnya yuk langsung aja kita explore wah itu ada gunung yang tadi itu lebih ke bukit sih sebenernya kecil soalnya lumayan terpumpus ke depan jadi ini ada monumen keris jangkung wah keren banget ini lampu-lampunya pun bentuknya unik ya bisa kayak gini bisa kayak gini oke jadi overall tempatnya bagus mana kalau misalnya balon udaraku kalau misalnya dari sebelah sini mumpung langitnya diri naik 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 disitu naik disitu naik disitu gak usah panas jadi overall tempatnya cukup rekomen kalau misalnya kalian ke tulunganku destinasi selanjutnya jalanannya agak naik dan berkelok-kelok gini beberapa spot jalanannya masih bergeronjal gak bagus jadi harus hati-hati ya nyetirnya akhirnya akhirnya sampai juga di Ranugumbolo Ranugumbolo ini salah satu destinasi wisata alam berupa danau di tulungagung yang wajib banget kalian kunjungi ini dia untuk harga tiketnya oke sekarang aku lagi ada di Ranugumbolo jadi ini beda sama Ranugumbolo ya ini Gumbolo ada kadal ada kadal ini rinding aku ini aku cuma mau dalam sandal japit harusnya sih gak masalah ya oh jadi itu udah kelihatan danaunya yaaay selamat menikmati pemandangannya bagus banget wow amazing waw 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 bagus banget oke jadi abis ini aku mau makan mana baru nikah baru nikah apa danji juga boleh lah ya mampir disitu dulu ini cemil cemil abis itu check in hotel let's go mongos mongos baru cuman turun begitu guys jadi ini pertama kalinya aku ke tulungagung ternyata banyak tempat wisata menarik ternyata banyak tempat wisata menarik ya di tulungagung buat kalian yang bingung kemana mampir tulungagung aja berikutnya aku lanjut ke Dendy Skyview pemandangannya gak kalah cantik dari sini kita bisa lihat wadukono rojo lokasinya sekitar 10 menitan aja dari Ranugumbolo jadi tempat ini tempat makan lebih ke outdoor gitu banyak banget setel makanan yang ada selain itu juga ada beberapa wahana bermain untuk anak-anak nah ini dia loket untuk pesan makanannya tempatnya ini menurutku luas banget ada beberapa macam seating area yang bisa kalian pilih karena bingung mau pesan apa akhirnya kita cuma duduk-duduk bentar aja di sini selain view waduk ada juga seating area dengan pemandangan hutan gini guys selepas dari sini aku lanjut nyebrang ke cafe di depannya untuk ngopi-ngopi bentar akhirnya tiba saatnya check in aku nginep di Jambu Kingdom Hotel & Resort yang lagi it's banget nih di Tulung Agung konsep hotelnya sangat tematik ada beberapa tipe kamar yang bisa kalian pilih keren sih ini kalian bisa lihat sendiri setiap sudutnya berkonsep banget ini aku pilih yang Pirate's Room jadi semua elemen-elemennya mengusung tema bajak laut gitu dari gorden, wallpaper, kasur, lampu, bahkan ada semacam peta harta karun gitu di dinding untuk kamar maninya sendiri semi terbuka jadi satu dengan kamar tapi tetap dipisah antara shower, closet, dan wastafelnya penutup area showernya unik banget sih cuma pakai gorden warna merah gini nah di kamar juga ada kabinet tanpa pintu untuk gantung baju dan taruh barang-barang ada juga semacam peti harta karun gitu buat taruh koper kirain gemboknya ini bisa dibuka ternyata cuma dekorasi guys seru banget kan kamarnya untuk pemandangan luar kamarnya aku dapat yang langsung menghadap ke taman depan oh iya, untuk tipe kamar Pirate cuma ada di lantai paling bawah ternyata oke, jadi aku barusan check in di Jambu Kingdom Hotel ya namanya ya gede banget ini hotelnya setiap kamarnya tuh kayak tematik gitu yang kamar ku tadi tuh yang Pirates dan ternyata kalau temanya Pirates tuh cuma ada di lantai dasar lantai dasar lantai satu jadi tadi pemandangannya langsung ke area parkiran depan ini cocok banget buat kalian yang punya anak kecil kok kayaknya dari kemana? karena tematik- tematik itu harusnya sih pada suka ya yang gede aja suka apalagi yang kecil wow, bagus sekali oh ini kolamnya gana sih lurus ya apa? kecek-kecek enggak ini kolam renangnya lebih berkelok-kelok gitu lebih gue buat lahana air ya ini nah jadi ini kayak dari gua gitu alurnya kesini terus mau muter gitu sampe sana ini ini seram juga sih water slide-nya seram sih enggak tuh beromba-omba gitu ini 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 ada handuk gak apa ini? ada handuknya nih? handuknya di lobby oh di lobby bisa gak? ini 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 permisi ya ini langsung masuk oh oke 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 nanti enak nah gitu ulang eh jeruk ketengah iya ketengah ya ya takut sih lucu video dulu video aku gak kelemsah loh malamnya aku mampir ke warung kebun sari pilihan sate-satenya banyak banget yang bisa dipilih warung kebun sari ini menurutku salah satu angkringan yang punya konsep berbeda dengan angkringan lainnya jadi disini tuh konsep angkringannya kita bisa bakar sendiri dengan bumbu dan panggangan yang sudah disiapin guys seru banget sih, ini pertama kalinya aku bakar-bakar sate sendiri untuk rasa bumbunya sendiri sebenernya enak cuma karena ini aku masaknya agak gosong jadi agak-agak pahit ya nasinya juga enak sih gosong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum balik Surabaya destinasi terakhirku ditulung agung yaitu angkringan cacoklitik ini yang lokasinya deket banget sama hotel dan di depan terlihat kecil ternyata dalamnya luas banget dong disini pilihan sate-sateannya banyak banget dan dimasakin langsung deh pilih macem-macem pemandangannya bagus banget ya pas banget langitnya lagi cerah gak perlu nunggu lama pesenanku udah dateng ini aku juga ada pesen nasi ayamnya mereka yang dibungkus daun jadi bakar gini ini enak sih boleh banget buat kalian cobain good morning oke jadi ini aku udah check out dan sekarang aku lagi ada di angkringan cacoklitik cacoklitik itu deket banget sama hotel tempat aku nginep nah ini angkringan juga sama kayak tadi malem cuma macemnya lebih banyak kok menurutku langsung aja kita cobain nah kali ini angkringannya dibakarin ya gak bakar sendiri kayak kemarin tadaaa let's try pedes ini tadi aku pesen yang pedes juga emang lebih enak kalau tinggal makan daripada masuk sendiri empuk banget pak soalnya nah ini aku mau nyoba sosisnya ini pemandangannya bagus banget sih kalau di tulang aku ini kayaknya kebanyakan pemandangannya alam ya jadi nyaman banget hiling tipis-tipis nah ini nuggetnya kering beda sama yang kemarin masak sendiri nah ini terakhir masih kedengeran ayam berkokok ya oke nah untuk minumannya aku pesen teh kampul jadi ini teh dikasih jeruk nipis berasaran banget sih segerpong oke kayaknya video buat trip tulung agung kali ini aku akhiri disini dulu soalnya kayaknya habis gini juga balik pulang ke Surabaya so buat yang udah nonton makasih banyak jangan lupa di like, komen, share, subscribe see you berguncang jangan lupa di like, komen, share, subscribe